Hai guys welcome to mojonsusan YouTube channel dan hari ini aku akan kembali lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian tulis yaitu di kolom komentar YouTube maupun di Instagram Oke yang pertama dari Pak Sarbin di Gendari pagi saya mau konsultasi penyakitku di diperiksa sama dokter katanya saya get tapi apa hubungannya dengan asam lambung itu kan asam lambung naik jadi hubungannya apa sama aja Pak cuma namanya lain ya terus asam lambung tinggi atau rendah saya tidak tahu kenapa harus tahu saya tidak enak perasaan setiap hari malam keringat dingin sendawa terus sama seset sering buang aking dan kemuk begini ya kalau sudah diperiksa sama dokter sudah di diagnosa itu asam lambung kita tidak perlu menganalisa lebih jauh lagi ini rendah apa tinggi ya kita jangan kebanyakan googling menganalisa penyakit lebih baik kita itu ikuti saja saran daran dokter supaya lekas sembuh gitu kalau memang belum ada perubahan belum sembuh juga kalian bisa coba minum suplemen saya karena banyak sekali teman-teman yang sakit get yang sudah membaik karena rutin minum suplemen saya oke mau tahu suplemen apa silahkan kontak WA saya disini ya lalu yang kedua dari Ibu Firda di Sulawesi Selatan atau Leput Timur mau nanya saya sering merasakan nyari di dada kiri dan terasa keras di bagian perut cepat capek mulut terasa kering air liur terasa kecut dari di bawah kerongkongan lendir ada terus di bawah kerongkongan dada biasa sesek apa itu karena pengarah asam lambung kalau lihat kejarannya sih bisa jadi itu pengarah asam lambung tapi untuk lebih memastikannya ibu perlu memeriksakan diri ke dokter ya lalu yang ketiga netlin asaribaba kalau saya mbak asam lambung perih baru dada berat tembus ke belakang baru tenggorokan agak mengganjal tapi tidak sakit udah satu bulan mbak belum sembuh mbak kalau lambung sudah sembuh kemungkinan itu dada sama tenggorokan mengganjal apa ikut sembuh juga ya pasti kalau tenggorokan mengganjal itu kan karena asam lambungnya naik ya asam lambung naik kenapa karena produksi asam lambung kita berlebihan di dalam lambung itu bisa karena stress bisa kena salah makan bisa kena pola hidup kita yang tidak teratur tidak baik tidak sehat itu bisa saja jadi kalau misalnya lambungnya udah sembuh ya otomatis tenggorokan mengganjal juga enggak akan ada lagi web lalu yang keempat dari Lian Sagita Pak Susan kalau aku sering sensasi pegah terus langsung cemas perut terasa mulus dan nafas terasa pendek Hai ini karena ketika kita ada sensasi muncul kita pasti kepikirannya ke penyakit-penyakit yang lain nah itu karena apa karena kita kebanyakan googling analisa penyakit tadi makanya saran saya nggak usah googling analisa penyakit percaya saja sama diagnosa dokter kalian karena dokter tuh sudah memeriksa apalagi kalian sudah periksa ke dokter SPPDKGEH itu sudah spesialis ya jadi kita nggak perlu meragukan dokter lalu kelima ini dia Dwi Mustika Halo kalau olahraganya berenang apakah bagus atau cocok untuk pendiri target saya pernah bikin video tentang masalah ini jadi kalau namanya olahraga itu semua bagus cocok tidaknya itu yang menentukan adalah kemampuan atau kekuatan orang yang melakukannya ya mau berenang mau berlari mau jogging mau apa itu terserah yang penting kamu kuat nggak olahraga seperti itu itu kalau nggak kuat nggak usah dipaksain lakukan yang ringan-ringan aja misalnya kayak yoga senam jalan gitu lalu saya tanya dia dan dia bilang kuat pelan-pelan apakah itu pengaruh kelamu kadang-kadang kalau orang sakit asam lama-lama itu nggak boleh capek nggak boleh kecapaian jadi usahakan disesuaikan dengan kemampuan tubuh anda masing-masing ya jadi cocok atau tidaknya yang menentukan adalah kemampuan diri sendiri lalu yang keenam Bayu Wirisandi suplemen yang baik untuk sakit mah apa mbak tolong bantuannya kalau menurut suplemen spirulina bagus enggak mbak untuk membuat kesehatan spirulina bagus tapi kalau suplemen saya ini tidak hanya mengandung spirulina tapi juga chlorella ya spirulina dan chlorella di dalam satu tablet itu merupakan superfood jadi sudah komplit ada vitamin B kompleksnya juga jadi kalau kalian bingung-bingung cari B kompleks kalau nggak usah bingung-bingung disesuaikan saya semuanya ada oke nah itu adalah enam pertanyaan dari kalian yang sudah kalian tulis di komponen dan saya sudah jawab jadi kalau ada pertanyaan lain silahkan anda tulis di kolom komentar YouTube saya Nah kalau kalian mau membutuhkan suplemen mau order suplemen silahkan kontak WA saya Oke segitu dulu salam sehat luar biasa